Hingga Jumat malam ini, sejumlah pendemo menolak revisi Undang-Undang Pilkada masih bertahan di sekitaran kantor KPURI di Menteng, Jakarta Pusat. Polisi pun melakukan pengubaran paksa terhadap massa tersebut. Ada pun dalam kumpulan massa terpantau sejumlah pelajar STM yang turut ikut serta dalam aksi. Mereka membawa poster bertuliskan tolak lawan Pilkada Curang Jolas. Sekiranya pukul 18.25 waktu Indonesia pada tadi, para demonstran yang mengepung KPURI melantunkan solawat nabi. Sementara itu polisi berjaga dan sudah membentuk barikade menggunakan tameng. Massa sempat terpantau melemparkan botol hingga sejumlah barang lainnya ke arah petugas kepolisian. Selama demo berlangsung, jalan Imam Bonjol ditutup demi kelancaran arus lalu lintas. Selain di depan KPURI, polisi juga memukul mundur massa aksi kawal putusan MK di depan gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kepolisian pun berjalan maju menuju arah para demonstran. Selain menggunakan tameng, kepolisian juga menggunakan kendaraan taktis sembari memerintahkan demonstran untuk segera membubarkan diri melalui pengerah suara. Imbor ini diberikan pada mahasiswa sejak sebelum pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sejumlah peringatan terus diberikan agar mahasiswa segera pulang. Utri Ketawi masa kembali melakukan aksi unjuk rasa pada Jumat 23 Agustus sore. Demonstrasi ini digelar di depan kantor KPURI dan depan DPR RI. Untuk demo di depan KPURI diikuti oleh mahasiswa dan para buruh. Sementara itu ratusan mahasiswa mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Demonstrasi ini bagian dari gerakan peringatan darurat Indonesia yang bergema di media sosial, imbas supaya DPR mengabahkan putusan MK soal bergadah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!